Misteri Pulau Neraka Jilid 42 Tamat Kit Putsyia sendiri yang mengungkap persoalan itu kepada kami, aku rasa tak berakal keliru lagi, Beng Tua, apa sebabnya Kit Putsyia menyinggung kembali peristiwa berdarah yang dilakukannya secara bersih dan rapi itu kepada orang luar? Apakah dia tidak khawatir rahasia tersebut sampai bocor dan diketahui oleh golongan putih? Lagi pula menurut pengetahuan Boampua, Kim Teng Sen Oh yang terbunuh tak lain adalah istri Kit Putsyia sendiri, lo teh hanya tahu satu tak tahu yang lain, tak heran bila kau tak percaya. Perlu diketahui tindakan ku memberitahukan persoalan ini kepada kalian sesungguhnya merupakan tindakan menyerempet bahaya, oh ha, Oh Putwi sangat terkejut. Sebaliknya kakek latah awet muda berseri pula tanpa terasa, siapa yang mampu merenggut selembarnya wambu kecuali cuan putri kedua cuye uhun, siapa lagi yang sanggup berbuat begitu Oh Putwi tertegun dan untuk beberapa saat lamanya tak mampu bersuara. Sebaliknya kakek latah awet muda berseri pula dengan perasaan tercengang, jadi si penyelenggara pertemuan ini bukan Kit Putsyia bukan, Kit Putsyia cuma anak buahnya yang paling diandalkan. Tiba-tiba Oh Putwi berseru, Beng tua, tahukah kau bahwa cuye uhun selalu mencatut nama Tianhian Hui cu selama ini ya aku tahu, dia sendiri tak pernah menyangkal akan perbuatannya itu, betulkah demikian? Tapi, bagaimana caranya untuk menguasai kalian sehingga kalian mau menuruti perintahnya? Di samping itu, kalau ku dengar dari pembicaraanmu barusan, tampaknya cuye uhun seperti mempunyai kemampuan untuk membinasakan kalian. Peristiwa ini sangat mengherankan, sebetulnya tindakan apakah yang telah dipergunakan olehnya. Kalau dibilang mengandalkan ilmu silat, rasanya hal ini susah untuk dipercaya. Dugaan Lote memang tepat sekali, dia memang tidak mengandalkan ilmu silat untuk menguasai kaum iblis tersebut. Cebol Beng, tiba-tiba kakek latah awet muda menyelah pula, kalau memang bukan ilmu silat yang diandalkan, lantas apa yang dia andalkan? Aku tidak percaya kalau dia sanggup berbuat sesuatu di dalam tubuh kalian semua, walaupun Beng Pektin berada dalam keadaan begitu, dia tertawa tergelak juga setelah mendengar perkataan itu. Ujarnya, semestinya cuye uhun memang tak akan mampu berbuat sesuatu di dalam tubuh siaute, tapi di dalam kenyataannya aku memang sudah termakan oleh serangan bokongan dari budak tersebut sehingga mau tak mau harus menuruti perintahnya. Betulkah demikian? Tapi, bagaimana caranya untuk menguasai kalian sehingga kalian mau menuruti perintahnya? Di samping itu, kalau ku dengar dari pembicaraanmu barusan, tampaknya cuye uhun seperti mempunyai kemampuan untuk membinasakan kalian. Peristiwa ini sangat mengherankan, sebetulnya tindakan apakah yang telah dipergunakan olehnya. Kalau dibilang mengandalkan ilmu silat, rasanya hal ini susah untuk dipercaya. Dugaan Lote memang tepat sekali, dia memang tidak mengandalkan ilmu silat untuk menguasai kaum iblis tersebut. Cebol Beng, tiba-tiba kakek latah awet muda menyela pula, kalau memang bukan ilmu silat yang diandalkan, lantas apa yang dia andalkan? Aku tidak percaya kalau dia sanggup berbuat sesuatu di dalam tubuh kalian semua. Walaupun Beng Pek Tim berada dalam keadaan begitu, dia tertawa tergelak juga setelah mendengar perkataan itu. Ujarnya, semestinya cuye uhun memang tak akan mampu berbuat sesuatu di dalam tubuh siaute. Tapi di dalam kenyataannya aku memang sudah termakan oleh serangan bokongan dari budak tersebut sehingga mau tak mau harus menuruti perintahnya. Serangan apakah itu sehingga membuat jago lihai macam kau pun kehabisan daya racun toku dari wilayah Biau. Kakek latah awet muda benar-benar mengerutkan dahinya, dia tak mengira kalau lawan akan memergunakan racun yang paling keji dari wilayah Biau itu. Sebaliknya Oh Putui segera bertanya sambil tertawa hambar, Beng tua, tahukah kau jenis racun toku apakah yang telah ditanamkan cuye uhun ke dalam tubuhmu? Untuk menghadapi manusia macam diriku ini, kecuali menggunakan racun kim jantoku dari ular sutera emas, racun apa pula yang dapat bereaksi dalam tubuhku Beng tua, kebetulan sekali Bu Ampua mempunyai kemampuan untuk memunahkan pengaruh racun itu, bagaimana kalau ku bantu dirimu untuk mencabutnya keluar lebih dulu sungguh seru Beng Pek Tim dengan wajah berseri. Buat apa Bu Ampua mesti bergurau dengan lu? Tentu saja sungguh, Beng Pek Tim segera tertawa tergelak-gelak, haaah, 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 asal Lote benar-benar memiliki kemampuan tersebut, urusan menjadi lebih mudah lagi untuk diselesaikan. Sekarang belum waktunya untuk memunahkan racun itu, kenapa tanya kakek kelata awet muda sambil tertawa, cebol Beng, siapa yang melepaskan racun itu? Apakah cuye uhun sendiri? Bukan. Tapi cuye uhun sendiri pun pandai melepaskan racun toku, bila racunku dipunahkan sekarang, bukankah tindakan ini sama artinya dengan menggebuk rumput mengejutkan seng ular apabila aku bisa menangkap orang yang melepaskan racun toku tersebut, bukankah semua urusan akan beres dengan sendirinya Beng Pek Tim tertawa? Soal ini tak perlu Ban Loko risaukan, Taigi Sang Jin serta Tian Liong Sang Jin telah berangkat ke wilayah Biau, mungkin pada tanggal 1 nanti mereka sudah muncul kembali di Cilian San, benarkah itu seru oh put kui gembira, Beng tua, benarkah kedua suhu Boampu telah pergi? Buat apa aku meski bohong? Lote, pembunuh dari keempat kasus pembunuh berdarah serta pembunuh dari Lan Hong tak lain adalah Witian Yang, jadi benar-benar dari perbuatan Witian Yang seru oh put kui tertahan, tubuhnya seperti disambah geledek di siang hari bolong. YAAA, dia adalah biang keladinya, sedang beberapa orang pembantunya terdiri dari siau YAU dan kit put sia sendiri. Kuharap dalam pertemuan puncak tanggal 1 bulan 6 nanti, Ban Loko dan Oh Lote jangan sampai salah menuduh orang baik, oh put kui segera merasakan darah di dalam tubuhnya mendidih keras, kalau bisa dia ingin mencari Witian Yang sekarang juga untuk beradu jiwa dengannya. Kakek latah awet muda yang menyaksikan tingkah lakunya itu kontan saja menegur sambil tertawa, anak muda, tunggulah satu hari lagi, sekarang kita harus kembali dulu untuk merundingkan persoalan ini dengan semua kawan. Begitu selesai berkata mendadak ia totok jalan darah oh put kui untuk mencegah gejolak emosi yang kelewat batas bakal melukai isi perutnya, setelah membopongnya dia baru berkata kepada Bengpek, tim, nah cebol, sampai jumpa dalam pertemuan puncak tanggal 1 nanti, tubuhnya segera berkelebat balik ke kuil trai kongsi. Tengah hari tanggal 1 bulan 6 telah tiba. Di tanah lapang di depan kuil trai kongsi telah dibangun sebuah panggung seluas beberapa kaki dengan lebar puluhan kaki. Di atas panggung pada bagian belakang disediakan sederet kursi, pada kursi utama duduklah seorang perempuan cantik berbaju putih. Di hadapannya berderet pula belasan buah kursi. Di antara deretan kursi itu duduklah kitputsya, siau hian, siau yau dan sekalian jago-jago kaum sesat. Wih Tian yang sendiri justru berdiri di samping perempuan cantik berbaju putih itu. Di bawah panggung inilah kawanan jago dari berbagai golongan berkumpul. Di sebelah kanan panggung tersedia pula 5 buah meja besar, di sekeliling meja duduklah Tian Hian Hui Chu, Hong Gua Sem Sian, Tian Tok Siang Kout, Bulim Jitseng, Kakek Latah Awet Muda, Pengemis Pikun, Oh Put Kui, Nyo Siau Sian, Kiong Hui Hui, Liok Lim Beng Cu Im Tiongho serta para wakil dan tiang lo dari 5 partai serta aliran lainnya. Sebagai pemimpin dari rombongan besar ini tak lain adalah Tian Hian Hui Chu. Persis pada tengah hari, mercon dibunyikan berdentum-dentum, lalu tampak kitputsya bangkit berdiri. Sambil melangkah ke depan sambil membawa sebuah poci emas, dia berseru sambil tertawa lantang, kitputsya menyampaikan salam kepada segenap sobat dan rekan-rekan dunia persilatan yang telah berkumpul di sini hari ini. Kemudian setelah tertawa nyaring, dia melanjutkan, selama ribuan tahun lamanya, kaum putih dan kaum hitam di dalam dunia persilatan selalu hidup bermusuhan bagaikan air dan api. Selama ini pula belum pernah ada seorang tokoh yang mampu menaklukan jago-jago dari kedua belah pihak serta mempersatukan mereka dalam suatu wadah yang penuh kedamaian. Semenjak aku sikit berdiam di Cilian San, hampir selama 30 tahun lamanya ku coba berpikir dan mencari jalan untuk mewujudkan harapan tersebut. Aku ingin hidup secara damai dan berdampingan di antara sesama golongan, tapi sayang kemampuan terbatas sehingga cita-cita ini tak pernah terwujud. Untunglah pada tahun berselang dua bersaudara siau serta dua bersaudara cengeng dan tertawa bersedia membantu usaha kami untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Itulah sebabnya pertemuan puncak pun diselenggarakan pada hari ini, selama ribuan tahun lamanya, kaum putih dan kaum hitam di dalam dunia persilatan selalu hidup bermusuhan bagaikan air dan api. Selama ini pula belum pernah ada seorang tokoh yang mampu menaklukan jago-jago dari kedua belah pihak serta mempersatukan mereka dalam suatu wadah yang penuh kedamaian. Semenjak aku sikit berdiam di Cilian San, hampir selama 30 tahun lamanya ku coba berpikir dan mencari jalan untuk mewujudkan harapan tersebut. Aku ingin hidup secara damai dan berdampingan di antara sesama golongan, tapi sayang kemampuan terbatas sehingga cita-cita ini tak pernah terwujud. Untunglah pada tahun berselang dua bersaudara siau serta dua bersaudara cengeng dan tertawa bersedia membantu usaha kami untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Itulah sebabnya pertemuan puncak pun diselenggarakan pada hari ini, berbicara sampai di situ Kit Putsia berhenti sejenak dan memandang sekejap ke arah tiga dewa sekalian. Kemudian lanjutnya, aku sikit yang berasal dari golongan sesat, tentu saja tak akan mengaku golongan putih. Sebab itu dalam pertemuan ini pun aku tak ingin melampaui wawonanku dengan terpaksa memakai sebutan sejuta iblis sehati untuk pertemuan hari ini. Tapi tujuan yang sebenarnya bukanlah ingin membentuk semacam perkumpulan kaum iblis atau sebangsa mo kau, sebaliknya aku justru berharap kawan-kawan dunia persilatan mau melepaskan dendam sakit hati masing-masing dan hidup berdampingan secara damai mulai saat ini. Bila ada yang berusaha menentang usul ini, terpaksa aku sikit sekalian pun akan membekuknya dengan kekerasan. Aku sikit yang berasal dari golongan sesat, tentu saja tak akan mengaku golongan putih. Sebab itu dalam pertemuan ini pun aku tak ingin melampaui wawonanku dengan terpaksa. Memakai sebutan sejuta iblis sehati untuk pertemuan hari ini. Tapi tujuan yang sebenarnya bukanlah ingin membentuk semacam perkumpulan kaum iblis atau sebangsa mo kau, sebaliknya aku justru berharap kawan-kawan dunia persilatan mau melepaskan dendam sakit hati masing-masing dan hidup berdampingan secara damai mulai saat ini. Bila ada yang berusaha menentang usul ini, terpaksa aku sikit sekalian pun akan membekuknya dengan kekerasan. Setelah berhenti sejenak dan tertawa, dia pun meneruskan, atau mungkin juga ada banyak sobat yang hadir di dalam arna ini tak setuju dengan pandanganku ini. Maka aku pun dapat memberitahukan kepada kalian bahwa yang dimaksud tak boleh saling bermusuhan lagi adalah setelah pertemuan ini selesai diselenggarakan. Karnanya aku serta saudara siau sekalian bersedia menjadi saksi dalam penyelesaian tersebut begitu kitputsya selesai berkata, tampak sorak yang gegap gempita segera bergema dari bawah panggung. Sebaliknya oh putwi tertawa dingin, gumamnya, HMMM, pandai amat bajangan tua itu berpidato, semenatara itu kitputsya telah berkata lebih lanjut, berhubung tempat tinggal aku jauh dari kota, maaf bila tiada hidangan mewah yang dapat disuguhkan, Harap kalian mau bersantap seadanya untuk bersama-sama meramaikan pertemuan ini, kemudian dia berkata kembali, jika genta dibunyikan tiga kali nanti, sahabat yang mempunyai persoalan atau perselisihan tak ada salahnya untuk naik ke panggung sambil mengemukakan alasannya, bahkan mereka yang mempunyai permusuhan dengan diriku pun dipersilahkan naik ke atas panggung. Setelah berbicara sampai di situ, ia tertawa tergelap dan pelan. Pelan mengundurkan diri dari situ. Tak lama kemudian suara genta pun dibunyikan tiga kali. Ta-a-a-a-a-ang, 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 pada saat genta terakhir berbunyi, dua sosok bayangan manusia telah melompat naik ke atas panggung. Di luar dugaan, ternyata orang yang naik ke atas panggung adalah pemilik perkampungan Teng Mosan Ceng, yaitu Hoa Tai Siu suami istri. Kakek latah awet muda segera berkata kepada Oh Put Kui, anak muda, mengapa Aik dan Iktiomu datang juga kemari? Rupanya tak lama setelah Oh Put Kui meninggalkan perkampungan Teng Mosan Ceng itu, dia baru mendapat tahu kalau Hoa Hujin Hoa Tinggo adalah Aiknya. Mendengar ucapan mana, dia segera tertawa, bantua, demi nama baik perkampungannya sebagai perkampungan pembasmi iblis, mau tak mau mereka harus datang kemari, baru selesai dia berkata, Hoa Tai Siu yang berada di panggung telah menunding ke arah Kiput Sia sambil berseru, Saudara Kik, aku orang Sihoa ingin memohon keadilan dari Siowhian dan Siowye Audua bersaudara, Kiput Sia tertawa ewa. Saudara Hoa bersedia muncul pada babak pertama, lagi pula langsung mencari penyelenggara pertemuan ini, boleh dibilang kejadian ini patut digirangkan, tapi perselisihan apakah yang telah terjalin antara Saudara Hoa dengan Saudara Siowh? Harap kau kemukakan kepada umum, sehingga dua bersaudara cengeng dan tertawa bisa memberikan pertimbangan secara adil. Sementara itu Siowhian telah tampil ke tengah panggung dengan langkah lebar. Sebaliknya si jago pemabuk dari loteng merah Siowye Audua dengan langkah yang lembut dan menggoyang-goyangkan kipas kertasnya, pelan-pelan berjalan menuju ke hadapan suami istri Sihoa ini. Siowhian tertawa pelan, kemudian berseru, Saudara Hoa menuduh kami dua bersaudara Siowh mempunyai perselisihan denganmu, sesungguhnya perselisihan apakah yang kau maksudkan. Seingatku, rasanya di antara kita berempat, tak pernah terjalin perselisihan apapun, Siowhian, seru Hoa Tai Sio dengan kening berkerut, antara aku dengan kau memang tak ada perselisihan apa-apa, tapi aku hendak menuntut balas bagi beberapa orang jago perselatan yang telah tewas di tanganmu, mendengar ucapan mana Siowhian segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 rupanya Saudara Hoa sedang mewakili orang lain, tapi siapa-siapa saja yang menurut Saudara Hoa telah tewas di tanganku. Aku ingin tahu manusia manakah yang begitu berharga bagi kalian sehingga kamu berdua tak segan-segan datang mewakilinya Hoa Tai Sio tertawa dingin. Aku datang kemari hendak menuntut keadilan bagi kematian dari Humo Su Tai dari Ching Siapai, Kim Teng Si Noh dari Godi Peir dan Leng Hang Bin suami istri dari Kebon Chaiwi Wan, Siowhian nampak tertegun setelah mendengar ucapan tersebut, dia segera berseru, mengapa Saudara Hoa menuduh kasus-kasus pembunuhan berdarah itu merupakan hasil karya kami? Apakah Saudara Hoa telah dihasut seseorang? Kalau tidak mengapakah sembarangan menuduh tanpa disertai bukti sementara itu Siowhian telah mengulungkan senyum liciknya di ujung bibir, tapi selain Oh Put Kui serta kakek latah awet muda, rasanya orang lain tak akan memperhatikan hal itu. Sementara itu Hoa Tai Sio telah berkata lagi dengan suara dingin, Orang Si Siowh, bila aku tanpa bukti, tak nanti kami akan kemari untuk mencari kalian, sambil berkata dia merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar kain kumal, kemudian serunya lagi sambil tertawa dingin, Siowhian, kau boleh periksa sendiri benda tersebut, dengan kening berkerut Siowhian menerima kain kumal itu serta diperhatikan dengan seksama mendadak gembong iblis ini mengerutkan dahinya semakin kencang, lalu sambil menarik muka bentaknya, Saudara Hoa, tulisan siapakah ini tulisan dari Kim Teng Sinoh, apakah keliru? Kau anggap tulisan yang mengatakan lo Teng Keng Tian La Siao tersebut masih belum cukup membuktikan bahwa pembunuhnya adalah kalian berdua lima orang Chiang Bun Jin yang pernah memeriksa di tempat kejadian setelah peristiwa berdarah itu berlangsung menjadi tertegun setelah melihat kejadian tersebut, padahal sewaktu melakukan pemeriksaan dulu, mereka sama sekali tak berhasil menemukan tanda-tanda apapun. Lantas dari manakah Hoa Tai Siu bisa memperoleh robekan kain kumal itu? Mendadak terdengar Siowhian bertanya sambil tertawa. Saudara Hoa, dari manakah kau peroleh sobekan kain kumal tersebut Siowhian, jika tak ingin diketahui perbuatannya, lebih baik janganlah berbuat, seru Hoa Tai Siu sambil tertawa dingin, sehari setelah kalian melakukan perbuatan tersebut, secara kebetulan Tian Leong Seng Jin melewati kota Kim Leng dan berhasil mendapatkan barang bukti itu. Nah Siowhian, apakah kalian masih ingin menyangkal Siowhian segera melemparkan robekan kain kumal itu ke arah Hoa Tai Siu, kemudian setelah tertawa tergelak, ujarnya, Saudara Hoa, kalau memang Tian Leong Seng Jin yang menemukan benda tersebut, aku rasa hal ini tak bakal salah lagi, tapi aku pun perlu memberitahukan kepada Saudara Hoa, di saat Kim Teng Sen Oh terbunuh, aku sedang bertemu di gua setannya si kakek cengeng beralis putih Ciu Loko, dengan dikemukakannya alibi tersebut sudah jelas hal mana tak bisa diragukan lagi, sebab si kakek cengeng beralis putih Ciu Hwa Iwan telah bangkit berdiri serta memberikan kesaksian baginya. Memang selama beberapa bulan lamanya pada tahun berselang, mereka sedang berada dalam gua setan dan bersama-sama menyelidiki sejenis ilmu silat. Mungkin orang lain tak akan percaya dengan keterang tersebut, namun bagi pendengaran Hoa Tai Siu sekalian mau tak mau mereka harus percaya juga. Sebab bagi mereka semacam si Yau Iwan, dia pasti berani berbuat berani pula bertanggung jawab. Dengan kening berkerut Hoa Tai Siu segera bergumam. Mungkinkah Sen Oh telah salah lihat mungkin juga, jawab si Yau Iwan sambil tertawa. Mendadak nyonya Hoa Tai Siu, si Dewi dari Nirwana Lantin Gau maju ke depan dan berseru sambil tertawa, Si Yangkong, jangan-jangan yang dimaksud adalah pemilik gedung Beng Tian lo, si Oye Au sementara Hoa Tai Siu masih tertegun, si jago pemabuk dari leteng merah si Oye Au telah tertawa terbahak-bahak, ha 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 bagaimanapun juga Hoa Hujin memang jauh lebih teliti, Hoa Taishu, selama puluhan tahun ini kau cuma hidup dengan siasya, masa berapa tulisan itu pun tak mampu kau pelecahkan? Benar-benar menggelikan hati, kontan saja Hoa Taishu mementak gusar, siau yeau, rupanya kaulah pembunuhnya, haaah, 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 apakah kalian si Hoa berdua akan membalas dendam bagi kematiannya mencorong sinar tajam? Dari balik Matu Hoa Tai Siu setelah mendengar perkataan tersebut, segera bentaknya, orang Si Siow, aku akan mencincang tubuhnya menjadi berkeping-keping untuk membalaskan dendam bagi kematian mereka sebuah pukulan yang mahadasyat segera dilontarkan ke arah depan. Siow Ye Au kembali tertawa tergelak, dia membuat sebuah lingkaran dengan kedua belah tangannya kemudian berseru, lebih baik kalian berdua maju bersama-sama saja, adik Hian Kau menyingkir dulu, Siow Hian menurut dan segera mengundurkan diri. Sebaliknya Lantin Gau mengayunkan pula telapak tangannya, bersama-sama suaminya mengerubuti Siow Ye Au seorang. Pertarungan yang kemudian berlangsung benar-benar amat seru, biarpun Siow Ye Au mesti menghadapi dua orang sekaligus, nyatanya dia masih mampu melepaskan serangan yang mematikan. Oh put kui yang menyaksikan jalannya pertarungan itu segera berkerut kening, mendadak bisiknya kepada kakek kelata awet muda, bantua, ilmu silat yang dimiliki gembong iblis tua ini kelewat tangguh, perlukah aku tampilkan diri anak muda, gurungu belum datang, lebih baik jangan bertindak gegabah, cegah kakek kelata awet muda dengan cepat. Tapi bagaimana seandainya Aik dan Iktio terancam oleh bahaya maut kau tak usah khawatir, aku pasti akan menampilkan orang lain untuk membantunya, sementara pembicaraan masih berlangsung, Hoa Tai Siu suami istri telah berulang kali terancam bahaya maut. Dengan perasaan terkejut cepat-cepat kakek kelata awet muda berseru keras, kemanakah Ciyang Bunjin dari Siow Lim Pei, Butong Pei, Hoa San Pei serta Godi Pei? Kalian merupakan saksi yang menyaksikan peristiwa berdarah itu, sekarang pembunuhnya sudah muncul, mengapa kalian tidak segera naik ke panggung untuk membekutnya begitu seruan bergema? Beberapa orang Ciyang Bunjin itu segera menyadari apa yang mesti diperbuat. Hui Sintai Su segera berseru memuji keagungan Buddha, kemudian menerjang lebih dulu ke atas panggung. Disusul kemudian Hian Hek Cijin dari Butong Pei, Bu E Kun Peng dari Hoa San Pei dan Wichi Bin dari Kei Pang bersama-sama melompat naik ke atas panggung. Begitu tiba di panggung, Hui Sintai Su segera berseru sambil mendengus dingin, Hoa Si Chu, lolap sekalian sudah kelewat lama dibodohi oleh Siow Si Chu, kejadian ini benar-benar membuat kami tak terima, bagaimana jika persoalan ini diserahkan saja penyelesaiannya kepada lolap sekalian mendengar seruan itu. Hoa Tai Siu suami istri secara beruntun melancarkan tiga buah pukulan dan dua tendangan kilat, kemudian sambil melompat mundur dari Arna, katanya, kalau memang Ciyang Bunjin berpendapat demikian, tentu saja kami akan turut perintah, selesai berkata mereka pun melompat turun ke bawah panggung. Dengan ditemukannya pembunuh yang asli, maka Hoa Tai Siu pun berhasil mencapai keinginannya untuk membasmi kaum iblis dari muka bumi, maka tindakan mereka yang mengundurkan diri dari Arna pun tidak sampai menimbulkan ejekan orang. Dalam pada itu keempat Ciyang Bunjin ditambah seorang Tiang Lo yang berada di atas panggung telah mengurung Siow Ye Au rapat-rapat. Siow Ye Au sendiri sama sekali tak nampak takut atau gentar, dia malahan berdiri tak berkutik sambil tertawa dingin tiada hentinya. Siow Si Chu, Chu Isian Sang Jin dari Gobi Pei segera menegur, sudah hampir 20 tahun lamanya aku tak pernah melanggar pantangan membunuh, tapi hari ini terpaksa harus kulanggar kembali, semoga Siow Si Chu bisa baik-baik menjaga diri. Begitu selesai berkata, ujung bajunya segera dikebaskan ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat ke tubuh Siow Ye Au. Terkesiap juga Siow Ye Au menghadapi ancaman tersebut, cepat-cepat dia menghindarkan diri sejauh lima langkah lebih. Begitu dia berkelit, tubuhnya menjadi berdiri di hadapan Wichi Bin, dengan kening berkerut Wichi Bin segera melepaskan sebuah pukulan juga sambil membentak. Gembong iblis, serahkan nyawamu Siow Ye Au tertawa seram, dia tidak menghindar, kali ini disambutnya ancaman dari Wichi Bin itu dengan kekerasan. Jangan dilihat dia tak berani menyambut serangan dari Cui Sian Sang Jin, tapi terhadap ancaman dari Wichi Bin sama sekali tak dipandang sebelah matapun. Begitu sepasang telapak saling beradu, Wichi Bin segera terdesak mudur sejauh tiga langkah lebih. Pada saat itulah mendadak Kit Put siap tampil ke depan dengan langkah lebar, serunya kemudian, empat orang Chiang Bun Jun mengerubuti saudara Siow seorang, rasanya tindakan ini kurang adil, mari, mari, biat aku pun ikut membantu saudara Siow. Begitu selesai berkata, dia lantas melepaskan sebuah pukulan dasyat ke arah Ketua Siow Lin Pei dan Ketua Butong Pei. Dalam waktu singkat ketujuh orang itu sudah terlibut dalam suatu pertempuran yang amat seru. Siowian sendiri hanya berdiri di tepi arna tanpa berbicara maupun bergerak barang sedikit pun jua. Oh Put Kui yang melihat hal ini segera berkata sambil tertawa, Bantua, apa yang terjadi? Mengapa Siowian tidak turut terlibat dalam pertarungan itu kakek latah awet muda tertawa? Anak muda, Siowian bukan orang jahat, tentu saja di atasu diturun tangan, setelah berhenti sejenak, tiba-tiba dia berkata lagi sambil tertawa tergelak. Nah, kau boleh naik ke panggung sekarang, kedua orang suhumu sudah datang, di mana tanya Oh Put Kui tertegun. Sudahlah tak usah banyak bicara lagi, pokoknya kau hanya tahu naik ke panggung, mendadak Oh Put Kui menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya, Bantua, Boampu memesti menggunakan alasan apa untuk naik ke panggung terserah alasan apapun yang hendak kau gunakan, asalkan kau bisa menumbangkan pamur dari beberapa orang tua bangka tersebut, bahkan biar kau mesti melukai perasaan kelima orang Cuyang Bunjing itu pun tidak menjadi soal. Oh Put Kui termenung sebentar, lalu sahuknya sambil tertawa, baiklah selesai berkata, dia segera melejit ke tengah udara, bersamaan itu pula bentaknya, tahan bentakan keras yang menggelegar bagaikan guntur ini seketika mengejutkan tujuh orang yang sedang bertarung itu sehingga masing-masing menghentikan serangannya. Secepat kilat Oh Put Kui melayang turun di tengah harna, lalu bentaknya lagi, harap para Cuyang Bunjing mundur dulu ke belakang, aku ingin menyelesaikan sedikit perselisihan dulu dengan keduan orang gembong iblis tersebut. Tidak menunggu beberapa orang Cuyang Bunjing itu menjawab, dia telah berpaling seraya menyapa. Kit Siacu, baik-baikkah kau dikala melihat Oh Put Kui tampilkan diri tadi, Kip Pusya sudah merasa berdebar hatinya, mendengar teguran itu terpaksa sahuknya sambil tertawa paksa, Oha, rupanya Oh Syau Hiap, maaf kalau aku kurang hormat mendadak si Oh Ye Au melotot besar seraya membentak marah, Hei anak muda, siapakah kau? Aku belum pernah bertemu muka denganmu, dari mana datangnya perselisihan di antara kita Oh Put Kui tertawa tergelak, aku bernama Oh Put Kui, dengna Anda memang tak pernah terjalin perselisihan apapun, tapi aku ingin sekali menyelidiki suatu persoalan darimu, Apakah kau bersedia memberi jawaban si Oh Ye Au tertawa dingin? Aku berani mengakuinya bahwa ketiga kasus berdarah itu merupakan hasil perbuatanku, persoalan apalagi yang tidak berani aku katakan, Bagus sekali, kalau begitu aku dapat mempercayai perkataanmu itu, setelah berhenti sejenak, dia lantas menggapai ke arah Raja Setan penggetar langit Witian Yang yang berdiri di samping perempuan berbaju putih di belakang punggung itu, lalu serunya, Witian Yang, bagaimana kalau kau pun kemari? Witian Yang nampak tertegun setelah mendengar teguran itu, tanpa terasa dia memandang sekejap ke arah perempuan cantik berbaju putih itu. Setelah perempuan cantik berbaju putih itu mengangguk, Witian Yang baru maju ke depan dengan langkah lebar. Lote, ada urusan apa kau mencari putegurnya? Apakah kau adalah jelmaan dari Nyootian? Witanya Oh Putui sambil tertawa. Pertanyaan yang diajukan secara langsung ini seketika mengejutkan semua jago yang berada di bawah panggung, dengan penuh perhatian semua orang mengalihkan pandangannya ke wajah Witian Yang, menantikan jawaban darinya. Witian Yang tidak nampak kaget atau tercengang menghadapi pertanyaan tersebut, sahutnya sambil tertawa, Lote, bila ingin mencari orang yang paling pandai dalam dunia persilatan saat ini, mungkin Lote lah orangnya, dengan jawaban tersebut, sama saja artinya bahwa dia telah mengakui kalau perkataan dari Oh Putui itu memang benar. Tak heran kalau suasana di bawah panggung menjadi amat gaduh karena gempar. Nyoos Yau Sian Yang duduk di samping Kiaong Hui Hui pun nampak berubah menjadi pucat pias, lalu meledaklah isak tangisnya yang amat memilukan hati. Sementara itu Oh Putui telah tertawa hambar. Ucapanmu kelewat memuji, ada satu persoalan lagi ingin juga ku tanyakan kepadamu, silahkan bertanya Pek Ihutlan Lih Yap apakah juga lewas di tanganmu. Ketika mendengar pertanyaan tersebut, Kwi Tian yang memandang sekejap ke arah Kit Putia serta Siow Ye Au, lalu jawabnya sambil tertawa pula, Lote, Lan Hang memang tewas di tanganku, dari mana kau bisa tahu perasaan Oh Putui waktu itu benar-benar sakit sekali, hatinya seperti diiris-iris dengan pisau tajam, namun perasaan mana sama sekali tidak ditampilkan di atas wajahnya, dia malahan tersenyum. Titik terang ini berhasil ku temukan dari Loteng Seng Simlo di gedung Sian Hang Humu itu, cuma aku tak percaya kalaukah seorang mampu melakukan hal tersebut belum selesai. Dia berkata, Siow Ye Au telah menyelah sambil tertawa tergelak, bocah muda, kau memang cerdik, selain Wilote, aku dan Kit Siacu memang terlibat dalam penyergapan terhadap Oh Cheng Tian suami istri waktu itu, benarkah begitu Oh Putui tertawa pedih, kau berani mengakui perbuatan tersebut, apakah kalian tidak khawatir ada yang datang menuntut balas buat dirinya kau hendak menuntut balas jengek Siow Ye Au sambil tertawa, apa hubunganmu dengan Lan Hang sekali lagi Oh Putui tertawa pedih? Anaknya. Cukup berhak bukan jawaban ini kembali membuat Siow Ye Au tertegun. Bukan cuma dia, bahkan Kit Put Siow Itian yang pun turut merasa amat terperanjat setelah mendengar jawaban tersebut. Jadi kau, kau adalah Putra Oh Cheng Tian seru Itian yang tergagap. Sebelum Oh Putui sempat menjawab, tiba-tiba muncul sesosok bayangan manusia di tengah harna, lalu terdengar orang itu menyambut sambil tertawa dingin, betul, dia adalah Putra Ku ternyata orang yang munculkan diri tak lain adalah si pedang iblis pencabutnya Oh Cheng Tian dan dengan hati terkesiap Siow Ye Au segera berseru Oh Cheng Tian, kau belum mampus ha-a-ah, 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 dengan mengandalkan kemampuanmu itu masih ingin mencabut ngawaku? H-M-M-M-M, berbicara sampai di situ, secepat kilat dia telah meloloskan pedangnya. Ha-a-ah, 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 Panglima yang pernah kalah perang pun berani omong besar rejek Siow Ye Au sambil tertawa tergelak. Dia mengira kemampuan Oh Cheng Tian masih seperti pedang iblis pencabut nyawa yang dulu. Oh Cheng Tian tertawa dingin, segera teriaknya, Siow Ye Au, lebih baik kau maju bersama-sama Kit Putsyia bagus sekali, sahut Kit Putsyia setelah mendengar perkataan itu, aku memang ingin mencoba sampai seberapa jauhkah kemajuan yang berhasil dicapai saudara Oh selama 18 tahun terakhir ini, seusai berkata dia segera mencabut pedangnya dan langsung ditusukan ke tubuh Oh Cheng Tian. Hampir pada saat yang bersamaan Siow Ye Au melancarkan pula sebuah pukulan dengan dua serangan kipas. Oh Cheng Tian segera menggetarkan pedangnya menciptakan serentetan cahaya pelangi, tahu-tahu saja serangan kedua orang itu sudah berhasil dipunahkan. Dalam pada itu keempat Chiang Bun Jin serta Wi Chi Bin telah mengundurkan diri dari atas panggung, mereka merasa Oh Cheng Tian serta Oh Put Pui jauh lebih berhak untuk menghadapi musuh-musuhnya demi membalaskan dendam bagi kematian istri serta ibunya. Waktu itu Oh Put Pui dan Wi Tian yang belum sampai melangsungkan pertarungan. Sebab sebelum pertarungan di Mulai, dia ingin menanyakan sebuah persoalan lebih dulu sampai jelas. Maka setelah tertawa dingin katanya, Wi Tian yang selama 20 tahunan terakhir ini kau tak pernah menyingkapkan bahwa kaulah pembunuh ibuku, apa sebabnya kau mempunyai keberanian untuk mengakui perbuatan tersebut hari ini? Wi Tian yang tertawa tergelak, Haaah, 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 segenap orang yang menghadiri pertemuan hari ini bakal menjadi anggotamu kau semua, kalau tidak maka sulit baginya untuk meloloskan diri dari sini dalam keadaan selamat. Demikian juga bagi Lote, hanya ada dua jalan yang bisa kau tempuh, setelah aku mempunyai keyakinan untuk membunuh kau si bajingan cilik, apa sebabnya tak berani mengakui perbuatanku itu? Haaah, 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 segenap orang yang menghadiri pertemuan hari ini bakal menjadi anggotamu kau semua, kalau tidak maka sulit baginya untuk meloloskan diri dari sini dalam keadaan selamat. Demikian juga bagi Lote, hanya ada dua jalan yang bisa kau tempuh, setelah aku mempunyai keyakinan untuk membunuh kau si bajingan cilik, apa sebabnya tak berani mengakui perbuatanku itu? Oh Put Kui merasakan hatinya terkesiap, segera serunya, apa yang telah kalian lakukan di sini? Di dalam hidangan yang kalian makan telah dicampuri racun Toku dari wilayah Biau, itu berarti kalian takkah akan lolos dari cengkeraman Ji Kuncu? Siapa sih Ji Kuncu itu? Tanya Oh Put Kui tertegun. Sambil tertawa We Tianyang segera menunjuk ke arah perempuan cantik berbaju putih itu seraya ujarnya, Ji Kuncu adalah kuncu dari Ban Mo Teng Simhwee, nanti Lote mesti maju memberi hormat kepadanya. Nah Lote, selanjutnya kau akan menjadi anggota perkumpulan kami, bukankah semua perselisihan pun akan berakhir dengan begini saja? Saya mendengar sampai di situ Oh Put Kui segera tertawa dingin, We Tianyang, sekarang aku sudah mengerti dalam pada itu suasana di bawah panggung telah terjadi kegaduhan, sebab perkataan dari We Tianyang telah mengejutkan mereka semua, tanpa terasa peluh dingin jatuh bercucuran, malahan ada pula yang wajahnya berubah menjadi pucat bias. Di saat Oh Put Kui selesai berkata tadi, tiba-tiba We Tianyang berkata lagi sambil tertawa, Lote, kau benar-benar ingin beradu jiwa We Tianyang mendadak Oh Put Kui berteriak keras, kau harus merasakan kelihayan dari pedang karat Ching Peng Siu Kiamku lebih dahulu cahaya tajam berkelebat lewat, tahu-tahu pedang karat itu sudah melancarkan tujuh buah serangan secara beruntun. We Tianyang sama sekali tidak menyangka kalau serangan pedang dari Oh Put Kui begitu tajam dan hebat, seketika itu juga dia terdesak sehingga mundur delapan langkah secara beruntun. Andai kata Oh Put Kui tidak menghentikan serangannya dengan segera, miscaya We Tianyang akan mengalami keadaan yang tragis. We Tianyang segera mengerutkan alis matanya rapat-rapat, menggunakan kesempatan di saat Oh Put Kui menghentikan serangannya, dia segera meloloskan pedang antiknya, dan berseru sambil tertawa seram, bajingan keparat, aku akan memusuhi harapan itu, segera akan kukirimkan kau menjumpai ibumu serangannya. Serangannya secara beruntun dia melancarkan lima buah serangan berantai, ternyata tenaga dalam yang dimilikinya tak kalah dari Oh Put Kui. Oh Put Kui tertawa seram segera teriaknya, We Tianyang, Saat ajalmu telah tiba, tra-a-a-a-a-a-a-a-a-ang, mendadak pedang karat cing pengkiam itu diayunkan ke atas langsung membentur pedang antik dari We Tianyang, menyusul bentrokan itu, We Tianyang merasakan peluh dingin jatuh bercucuran membasai seluruh tubuhnya. Ternyata pedang andalannya telah kutung menjadi dua. Ia sadar situasi tidak menguntungkan baginya, dengan segera seraya melayang meninggalkan raganya cepat-cepat dia mengundurkan diri ke belakang. Sudah barang tentu Oh Put Kui tak akan membiarkan musuhnya menghindarkan diri, di mana pedangnya berkelebat lewat. Meta pedang langsung membacok bahu kiri si Raja Setan penggetar langit. Omi Tohut, tiba-tiba dari kejauhan bergema suara pujian, Siow Si Chu, ampunilah selembar jiwanya, sayang keadaan sudah terlambat. Percikan darah tampak berhamburan kemana-mana, tubuh Wih Tianyang sudah terbabat pedang Oh Put Kui dan roboh terkapar di atas tanah. Saat itulah sesosok bayangan manusia melayang turun di atas panggung, ternyata orang itu adalah Wih Insini. Melihat Wih Tianyang sudah terkapar bermandikan darah, sementara Oh Put Kui berdiri sambil menyeka air meta, dia menghela nafas panjang sambil katanya, Siow Si Chu, bencan yang kau lakukan kali ini betul-betul kelewat besar. Belum habis perkataan dari Niko itu, kembali tampak dua sosok bayangan manusia melayang naik ke atas panggung. Orang yang pertama segera berjongkok dan membopong tubuh Wih Tianyang lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun melompat turun dari panggung dan segera kabur menuju keluar bukit. Orang itu tak lain adalah Nyo Ban Bu sedangkan orang kedua tetap berdiri di hadapan Oh Put Kui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan perasaan tak tenang Oh Put Kui mendongakan kepalanya, ternyata orang itu tak lain adalah Nyo Siow Sihan. Agaknya semua kesadaran Nyo Siow Sihan sudah hilang, ia berdiri termangu-mangu sambil mengawasi wajah pemuda itu tanpa berkedip selang beberapa saat kemudian tiba-tiba ia perdengarkan suara yang menyeramkan bagaikan lolongan serigala. Suara tertawa itu boleh dibilang jauh lebih tak sedap didengar daripada suara tangisan kuntilanak. Dengan perasaan Iba Oh Put Kui memandang sekejap ke arahnya, namun tak sepatah kata pun berani diutarakan. Mendadak Nyo Siow Sihan menghentikan suara tertawanya, kemudian berseru sambil menangis. Oh To Aku. Oh Put Kui, bagus sekali perbuatanmu, ternyata dia memang ayahku, aku, aku tidak membencimu, tidak membencimu, aku tidak. Oh Put Kui, aku sangat membencimu. Mendadak dia membalikan tubuh lalu melompat turun dari atas panggung, rambutnya yang terurai dibiarkan tergantung di belakang punggung seperti orang gila. Oh To Aku. Oh Put Kui, bagus sekali perbuatanmu, ternyata dia memang ayahku, aku, aku tidak membencimu, tidak membencimu, aku tidak. Oh Put Kui, aku sangat membencimu. Mendadak dia membalikan tubuh lalu melompat turun dari atas panggung, rambutnya yang terurai dibiarkan tergantung di belakang punggung seperti orang gila. Dengan langkah sempoyongan, tiba-tiba dia membalikan badan dan lari meninggalkan tempat itu. Anak Sianwi Insini segera berteriak keras, dengan cepat dan menyusul di belakangnya. Oh Put Kui yang berada di atas panggung cuma bisa berdiri termangu-mangu bagaikan patung. Mendadak percikan darah memancar keluar dari sisi tubuhnya. Pedang Tian Lui Kiam dari Oh Cheng Tian telah meluncur ke tengah udara, hawa pedang yang tajam telah menerkang ke muka dan menyambar tubuh Kit Put Xia serta Xiaoyau yang berada lima depa di hadapannya. Bluk, bluk bersamaan waktunya Kit Put Xia dan Xiaoyau kehilangan batok kepalanya dan bersama-sama roboh terkapar di atas tanah. Pada saat itu juga, perempuan cantik berbaju putih yang duduk di atas panggung itu melompat bangun kemudian melompat ke bawah dan berusaha melarikan diri. Mendadak sesosok bayangan manusia berwarna putih muncul dari samping panggung dan mengejar perempuan cantik berbaju putih hitung, dalam sekali sambaran saja ia sudah berhasil mebekuk lawan serta menyeretnya kembali ke atas panggung. Ternyata orang ini adalah Tian Hian Hui Chu Chu Yeuhang, akhirnya ia berhasil juga membekuk kembali adiknya yang sesat. Dengan sepasang metu berkaca-kaca Chu Yeuhang segera berkata kepada Oh Cheng Tian, Jite, aku akan pulang ke gunung, biar urusan di tempat ini diselesaikan oleh Xiao Toa Ko serta Bantua, berbicara sampai disitu ia segera melejit ke tengah udara dan meluncur keluar lembah. Oh Cheng Tian menghela nafas panjang, setelah menyarankan kembali pedangnya, dia berseru kepada kakek latah awet muda, Bantua, Toa Kun Chu menyuruh kau yang memimpin penyelesaian dalam tempat ini, tak usah khawatir, aku sudah mendengar ucapan tersebut jawab kakek latah awet muda sambil tertawa. Kemudian sambil berpaling ke arah kuil Tai Kong Si, teriaknya pula, Oh Sian, bila kau bersama Tian Leong, Lan Chiu Sui dan Pek Bian Pengberempa tidak segera tampilkan diri, aku pun tak akan mencampuri urusan ini lagi, puji syukur kepada Seng Buda dan Gelak tertawa nyaring segera bergema memecahkan keheningan. Tai Gi Sang Jin, Tian Leong Sang Jin, Penggoan Khoai Kek Lan Chui Siu, Seri Buli pencabutnya Wapak, Bian Peng, serta seorang perempuan suku Biau setengah telanjang-jang. Diseret, pelan-pelan munculkan diri dari balik pintu kuil Tai Kong Si. Sambi tertawa tergelak kakek latah awet muda segera berseru, Oh Sian, bebaskan dulu semua teman-teman yang berada di sini dair pengaruh racun Toku tak usah khawatir, Segera akan kulaksanakan perintah Lo Si Chu, jawab Tai Gi Sang Jin sambil tersenyum. Semua orang repot bekerja untuk membebaskan para jago yang hadir dari pengaruh racun Toku serta menyelesaikan persoalan di situ. Tapi ada satu orang yang sama sekali tidak ikut campur. Sambil menggenggam pedang karatnya, dia berdiri termangu-mangu di atas panggung. Lama kemudian, selangkah demi selangkah dia baru berjalan meninggalkan tempat itu menuruni bukit Celian San. Paras mukanya hambar tanpa emosi, pikirannya bagaikan kosong tak berisi, Tapi jalanan yang ditempuh justru merupakan jalan perbukitan yang curam, terjal dan penuh dengan semak tak belukar yang berduri. Mungkin ia sedang memikirkan suatu persoalan. Tapi semua persoalan sudah tidak terlalu penting lagi baginya, sebab ia merasa dendam sakit hatinya telah terbalas, bukankah begitu? Musuh besar pembunuh ibunya telah tewas pula di ujung pedangnya. Tapi ingatan lain segera melintas dalam benaknya, dia teringat bahwa dia telah menjadi seorang pembunuh, seorang pembunuh yang telah membinasakan ayah orang lain pula. Mungkinkah ia akan membalas dendam kepadanya? Mungkinkah hal ini terjadi? Pikiran tersebut berputar dan melintas tiada hentinya dalam benaknya. Beberapa tetes air matu bercampur darah menetes membasai wajahnya. Dia seperti merasa agak lelah, tapi dia bertekad akan mengembara lebih jauh. Sebab dia lamat-lamat merasa bahwa dia harus menghilangkan pikiran dan perasaan berdosa yang membebani hatinya selama ini, dia harus menghilangkannya, sekalipun hal ini akan terjadi di saat rambutnya telah beruban semua. Jalan bukit yang berliku-liku tak diperduli, dia berjalan terus menuruti suara hatinya. Ia berjalan dan berjalan terus, begitu asik dia berjalan sehingga sama sekali tak terasa olehnya ada dua orang sedang mengikuti pula di belakangnya. Liok tua, kenapa dengan oh to aku? Aku merasa amat cemas nona kiau, asal aku si pengemis dan kau mengikutinya terus, tak nanti dia akan tertimpa sesuatu musibah. Liok tua, terpaksa kita harus mengikutinya terus, kemanapun dia akan pergi, helaan napas panjang yang dalam dan berat bergema di udara, andai kata lapisan salju di bukit Celian San tidak menebal hingga membatu, mungkin helaan napas yang begitu berat itu dapat mengugurkan salju-salju tersebut. Lambat laun. Bayangan-bayangan manusia itu pun makin lama makin jauh dan makin buram sebelum akhirnya lenyap di kejauhan sana. Di tengah udara hanya tertinggal suara langkah yang berat serta helaan napas yang dalam. Dan sampai di sini pula kisah pulau neraka ini, sampai berjumpa di lain kesempatan. Tamat.